Keputusan Keputusan Saiful Jamil akan dihukum selama 7 tahun dan juga denda 100 juta rupiah menjadi 3 tahun penjara. Nah kali ini seperti apa prologi kejadiannya langsung saja berikut liputannya untuk Anda. Keputusan Keputusan Itulah uang senilai 250 juta hasil operasi tangkap tangan KPK terhadap SHKK Saiful Jamil yang menjadi barang bukti kasus dugaan swap Saiful Jamil kepada R. Panitra Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dibeberkan KPK Kamis kemarin. Ya, KPK menegaskan bahwa hasil gelar perkara temuan kasus perkara sidang pencambulan Itul terhadap DS memang menunjukkan jika uang swap tersebut bersumber dari kocek Itul yang telah menjual satu unit rumah pribadinya belum lama ini. Alhasil dengan fakta ini Itul pun bisa dipastikan akan ditangani oleh KPK. Tentunya dengan proses pendalaman terhadap kasus ini. sumber uang swap ini, ini informasi dari hasil pemeriksaan sementara memang adalah dari terdakwa ISC. jadi dia sampai menjual rumahnya untuk ini tapi ini juga belum kita lakukan penempatan hari ini, masih sedang dilakukan penempatan hari ini. Kronomis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 pukul 10.40 KPK mengamankan penasihat hukum terdakwa ISC yang bernama BN dan K. kemudian seorang pak hitra dari pengadilan memberi Jakarta Utara yang berinisial R di daerah Sunter jadi lokasinya daerah Sunter, Jakarta Utara sesakan setelah penyerahan sejumlah uang melalui BN kepada R. dari tangan R, penyidik mendapatkan uang sejumlah 250 juta dalam tas plastik berwarna merah. lalu setelah itu setelah diadakan informasi dengan cepat, kemudian dilakukan tindak pemilikunya bergerak menuju tiga lokasi berbeda untuk mengemankan tiga orang lainnya, yaitu SH. SH ini adalah kakak dari terdakwa ISC di rumahnya di daerah Tanjung Tio, Jakarta Utara juga pada pukul 13.00 kemudian K yang merupakan Kepala Tim Penasehat Hukum Terdakwa ISC di Bandara Suparung Hatta pada malam hari. dan DS, DS ini adalah panitra pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini diambil di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara sekitar pukul 18.00 malang betul nasib SH kakak Saipul Jamil setelah sang adik difonis tiga tahun kurungan penjara tindakan suap yang ia lakukan kepada aparat penegak hukum menjadikan statusnya ditingkatkan sebagai tersangka bersama para pengacara Saipul Jamil dan beruntunglah tiga orang lain yang ditangkap mereka dikembalikan ke rumah karena tak terbukti ikut lakukan suap perkara ini. Setelah penangkapan, ya, setelah melakukan pemeriksaan satu kali 24 jam pas ke penangkapan KPK melakukan berlatih parah yang baru saja diselesai dan memutuskan untuk meningkatkan status dari tujuh orang tersebut ditetapkan empat orang sebagai tersangka dan dinaikkan ke tingkat penyidikan yaitu yang satu adalah yang inisial R yang merupakan dia ini merupakan Banyutra, ya disangkatkan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B undang-undang tipikal kemudian terhadap ya, selain pasal 12 ini atau pasal 11, ya pasal 11 undang-undang pidana korupsi tidak pidana korupsi nomor 3199 sepertimana terbuat undang-undang nomor 20 tahun 2021 Minto Pasal 55 ayat 1 ke 1 ALHT Mereka ini adalah yang melakukan dan memutus melakukan dan yang berserta melakukan ketiga orang saksi yaitu DS bersama dengan DS ini adalah beberapa liter apun tadi di Gunaduloni Berjaga Utara bersama dengan dua orang supir yang lainnya telah dipulangkan dan kalau sewaktu-waktu dibutuhkan keterangannya nanti dalam rangka pengumbangan pendidikan akan bisa dipanggil kembali Ditetapkan empat orang sebenarnya tersangga dan dinaikkan ke tingkat penyidikan yaitu yang satu adalah yang inisial R yang merupakan jadi merupakan padat B disangkatkan pelanggar Pasal 12 huruf A atau huruf B undang-undang tipikal kemudian terhadap ya selain Pasal 12 ini atau Pasal 11 Pasal 11 undang-undang bidana produksi tidak penyakit korupsi nomor 3199 seperti mana diubah undang-undang nomor 20 undang-undang 21 Minto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kauhati Mereka ini adalah yang melakukan dan menurut melakukan dan yang turut serta melakukan ketiga ketiga orang saksi di UDS bersama dengan DS ini adalah pamitra pungganti di Pemadulani Perjaga Utara bersama dengan dua orang supir yang lainnya telah dipulangkan dan kalau sewaktu-waktu dibutuhkan keteranganannya nanti dalam rangka pengumbangan pendidikan akan bisa dipanggil kembali saya saya memang kabarnya uang tersebut dilakukan untuk meringankan hukuman dari Saiful Jamil ya sekarang ini semua bukti sudah ada Kenapa menjadi tersangka juga sudah ada Ya biar proses hukum yang sekarang berjalan Apapun itu ya Kita melihat aja perkembangannya seperti apa ya Peminsah Nah baiklah Peminsah dan selanjutnya ini akan ada berita dari Marini Zumarnis Yang tengah berduka karena kehilangan ayah anda tercinta Berita yang saat lagi tetap di Instapagi Terima kasih telah menonton